Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya ingin berbagi template Yaitu desain jadwal Im Sakyah Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi Template ini saya bagikan secara gratis teman-teman Dan desain disini saya menggunakan ukuran kertas A3 Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kebetulan ada kerjaan Jadi sekalian saya buat templatenya dan saya bagikan Nanti disini akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulang jadwalnya ini Karena jadwalnya ini terhubung langsung ke aplikasi Excel Jadi saya membuat tabelnya mengatur warna pada tabel ini Saya menggunakan Excel karena sangat mudah untuk membuat tabel Dan pada desain ini juga saya sisipkan Himbawan pemerintah yang saat ini lagi mewabah ya virus corona Disini ada tulisan waspada virus corona tetap di rumah Nanti pada desain akan ada seperti ini yang teman-teman terima Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutorialduan.com Ini penjelasan secara teorinya teman-teman disini Ini link downloadnya silahkan teman-teman download template ini Nanti teman-teman akan menerima file seperti ini Persis seperti ini Ini link downloadnya Saat di download dan teman-teman harus ekstrak dulu Saat di ekstrak teman-teman akan diminta untuk memasukkan password Ini passwordnya only read one kecil semua Dan font yang saya gunakan ini Font-fontnya silahkan teman-teman download Ini sudah saya kasih linknya disini dua font Dan font yang lainnya adalah font standar Corel Dan ini cara mengedit tabelnya teman-teman Atau jadwalnya Teman-teman cukup double click Pada tabel jadwal ini Maka secara otomatis akan membuka aplikasi Excel disini Nah teman-teman bisa langsung edit Kolomnya misalkan kurang lebar Atau barisnya kurang lebar Terus mewarnai baris, mewarnai kolom Memberi garis, tabel Atau border Misalkan teman-teman lakukan di Excel Setelah teman lakukan semua pengeditan Selanjutnya Excelnya di close Maka secara otomatis akan kembali ke lembar kerja Corel teman-teman semua Nah untuk penjelasan cara detail bagaimana cara membuat tabel Pia Excel bisa klik disini teman-teman Itu penjelasan cara detailnya bagaimana cara membuat tabel Menggunakan Excel dan secara otomatis akan tampil di Corel teman-teman semua Ini secara detailnya disini Nah tapi pada video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit Ini jadwalnya ini Dan cara mengganti Dan kebetulan jadwal ini saya hanya mempunyai jadwal imsakiyah ini untuk Provinsi Kalimantan Timur Seperti Baksamarinda, Balikpapan, Bontang dan kebetulan pada contoh ini Dan kebetulan saya mendapat kerjaan untuk membuat jadwal imsakiyah ini Kutai Timur Makanya saya buat disini Saya ambil contoh gambarnya adalah Kutai Timur Untuk jadwal disini Sumbernya dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Kalau teman-teman beda kota silahkan teman-teman sesuaikan saja Untuk jadwalnya Nah sebelum kita memulai bagaimana cara mengedit ulang jadwalnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka dan bantu share-nya Baik teman-teman Saya buka Corel Nah ini desain yang sudah saya buat Ini desain yang sudah saya buat Ini bagian atasnya Begini Kalau teman-teman tidak suka dengan warna yang saya buat Teman-teman bisa langsung ganti Disini misalkan mau ganti warna lain begini Atau warna yang disini Ganti warna kuning begini Silahkan teman-teman sesuaikan saja teman-teman Saya menggunakan warna ini Terus warna textnya juga teman-teman ganti Misalkan dengan warna ini gak apa-apa Ini juga fontnya Ini font yang saya kasih linknya Di Tutoriduan.com Ini fontnya Ini salah satu fontnya Dan ini juga fontnya Master Obrick Ini fontnya Kalau ini nama fontnya adalah Alhambra Ini silahkan teman-teman download Jadi teman-teman saat buka template saya Fontnya tidak berubah Nah untuk disini Untuk gambar masjidnya Disesuaikan dengan kota teman-teman semua Kalau ini kebetulan Ini kan Masjid Agung di Kota Timur Jadi saya menggunakan masjid ini Nah ini dihilangkan backgroundnya Teman-teman dihilangkan backgroundnya Terus diteransparankan di bagian kiri sini Dengan menggunakan Ini Transparant tool Kalau saya non-aktifkan Awalnya kan begini nih Dengan menggunakan transparant tool Klik di tengah sini Kita tahan Gasar ke sini teman-teman Jadi dia transparankan di bagian sini Supaya apa? Supaya textnya ini Tidak tertindih dengan gambar Masjid ini Saya kembalikan warnanya Seperti ini Nah di bagian bawah sini Nah ini ada himbawan Ini ada himbawan Dari pemerintah Saya buat seperti ini Waspada virus corona Gitu ya Tetap di rumah Lindungi dan keluarga Bukan waktunya liburan Bukan waktunya untuk jalan-jalan Bukan waktunya murid di kampung Bukan waktunya untuk rekreasi Di bagian bawah saya tambahkan Mari kita tinggalkan amal ibadah kita Jaga hati Dan tingkah laku Di sini juga ada penambahan Selamat menunjukkan ibadah puasa 1441 Hijri ya Kalau untuk foto Kalau misalkan Ada Atau permintaan konsumennya Memasukkan foto Silahkan teman-teman masukkan di sini Dengan menghapus backgroundnya Menghapus background fotonya Untuk menghapus background foto Sudah saya sampaikan juga Banyak di video tutorial saya sebelumnya Silahkan teman-teman buka Only Ridwan Youtube channel Banyak di situ teman-teman ya Nah untuk tabelnya ini teman-teman Nah ini tabelnya Nah tabelnya ini Misalkan teman-teman punya jadwal Format Excel atau mau diketik ulang lagi Dari awal Cukup teman-teman double click saja Di sini cukup double click Double click gitu ya Maka otomatis akan terbuka Excel nya Nah disini teman-teman bisa mengganti warna-warnanya Misalkan ini saya ganti warnanya Lebih kuning misalkan Kuning begini Saya ganti lagi kuning gitu ya Nah selanjutnya Setelah selesai pengeditan Teman-teman cukup Diklus Excel nya Maka otomatis di Corel nya akan terubah Nah terubah gini teman-teman Jadi begitu Nah jika teman-teman ingin mengganti Misalkan saya punya contoh ini kan Excel yang saya punya itu ini Nah ini yang di Samarinda Misalkan Samarinda Ini Kukar Ini Balikpapan Ini Bontang Misalkan saya ingin mengganti Menjadi Kota Samarinda Misalkan ini saya Saya copy saja Begini teman-teman Saya copy begini Saya copy Ctrl C pada keyboard Translansi seperti ini Kembali ke lembar kerja Corel kita Disini teman-teman double click ya Double click saja Akan masuk Excel nya Ini dikecilkan sedikit Dikecilkan sedikit Ukurannya terlalu besar Nah begini teman-teman Cukup teman-teman klik disini Atau di blok begini juga gak apa-apa Semuanya begini Lalu teman-teman paste Ctrl V Nah secara otomatis terubah Ini untuk wilayah Samarinda teman-teman Wilayah Samarinda Nah untuk Pewarnaannya Tinggal teman-teman Ganti saja warna putih misalkan Nah jadi warna putih semua Atau di selang-seling Begini Dengan warna lain Misalkan warna biru Atau saya kasih warna lain lagi Oren misalkan begitu Selang-seling begini Terus saya kasih warna Abu-abu Misalkan begini Nah sudah begini teman-teman Awalnya kan mungkin Excel teman-teman itu Ada garis atau Atau ada grid nya disini Itu menghilangkannya disini teman-teman Pew Nah disini Jangan dicentang grid line nya Nah jangan dicentang Kalau dicentang grid line nya Nanti tampil di Excel nya Grid line nya akan tampil juga Jadi di non aktifkan ini Jangan dicentang Sudah seperti ini Kalau misalkan menggunakan garis juga gak apa-apa Terus di close Di close Kembali ke Excel kita ini Otomatis berganti Ini yang untuk Samarinda Teman-teman Nah Samarinda Gimana mudah bukan Nah kalau untuk garis putih disini Ini saya tambahkan dengan Excel teman-teman Ini bisa di delete aja Kalau teman-teman gak Gak pake Jadi Jadwal nya Sesuai dengan Yang ada di Excel Udah ada garis nya Sampai disini cukup paham ya Teman-teman Bagaimana cara mengedit ulang jadwal nya Tinggal teman-teman Double click saja Misalkan seperti ini nih Ini kan rata kiri nih Rata kiri Saya ingin rata tengah Untuk Hari dan tanggal nya Cukup double click Double click lagi Kembali ke Excel nya Nah di kolom ini Kolom tanggal Disenter kan Nah ini sudah center gini Dia tengah Terus di close kembali Kembali ke Excel kita Kembali ke Corel kita Maksudnya Udah center semuanya Nah gimana Mudah bukan Jika teman-teman Mendapatkan Jadwal itu Formatnya Excel Waduh Akan sangat mudah sekali Teman-teman untuk Memasukkan ke dalam Desain kita Seperti ini Nah Gimana teman-teman Cukup jelas Bagaimana cara Mengedit ulang jadwal Cukup double click Akan masuk ke Excel Nah kalau untuk Desain awal Untuk menampilkan Bagaimana kita bisa Menghubungkan Ke Excel Itu disini Teman-teman Menunya Pilih menu Edit Ini teman-teman Insert new object Nah disini Teman-teman Biar bisa Menampilkan Excel Pada lembar kerja Corel Tinggal teman-teman Pilih Pilihannya adalah Microsoft Excel Voxit ini Terus di oke Otomatis akan Tampil Excel Di tengah-tengah Lembar kerja kita Jadi begitu teman-teman Tinggal di oke aja Paham ya Saya ulangin Edit Insert new object Baru teman-teman Cari Ini Microsoft Excel Worksheet Nah gitu Kalau misalkan Di menu edit Tidak ada ini Berarti Workspace teman-teman Diganti Atau tampilan Menunya Cara menggantinya Disini teman-teman Windows Baru pilihnya adalah Workspace Baru pilihnya adalah Klasik Mungkin teman-teman Menggunakan default Jadi seperti itu teman-teman Oke Cukup jelas ya Bagaimana cara Mengedit ulang Jadwal Tim Sakyah Ramadan 1441 Hijriah Tahun 2020 Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klikkan loncengnya Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Tetap di rumah Jaga kesehatan Lindungi diri dan keluarga Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!